selamat menikmati 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 Kasus pembuangan bayi tersebut Rekonstruksi Kasus pembuangan bayi Mendapatkan pengawalan ketat Oleh polsek setempat Dan disaksikan langsung oleh masyarakat setempat Dari hasil rekonstruksi Kasus pembuangan bayi tersebut Ada 12 adegan yang diperagakan Oleh tersangka WF Saat dilakukan konstruksi Jumat kemarin Saat ini Tersangka mendekam di tahanan Mappel Rescuensing menunggu Proses persidangan Berdasarkan kronologis Pada hari kejadian DR selaku ibu dari bayi ini Datang ke kedai WF Pada pukul 3 dini hari DR mengeluh pada WF Bahwa perutnya sudah mulai sakit WF mempersilahkan DR untuk masuk ke dalam rumahnya Lalu mereka melakukan persalinan di kedai tersebut Tanpa penanganan dokter Setelah melakukan persalinan WF memasukkan bayi tersebut Ke dalam kantong kresek Dalam keadaan hidup Lalu dia membuang bayi tersebut Ke sungai kuantan yang berada di belakang kedai Kedainya Setelah membuangnya Dan memastikan bahwa kantong kresek itu hanyut Dia kembali ke rumah Dan Maaf Dia kembali ke kedai Dan menolong DR untuk membersihkan Bekas persalinan Lalu mengantarkan DR kembali ke rumahnya Ada beberapa isu Yang terdengar pada saat berita ini muncul Ada yang mengatakan bahwa Hal ini terjadi karena Hubungan antara WF dan DR Tidak direstui oleh orang tua mereka Ada juga isu mengenai Penemuan sang bayi Bahwa ada anak kecil Yang pada pagi hari ingin membuang hajat Lalu dia menemukan Asoi Berisikan anak bayi Ada juga yang mengatakan Bahwa ibu siang bayi Mengalami depresi Nah itu tadi beberapa berita yang Bisa aku sampaikan Sebagai penutup Aku mau memberikan beberapa Rekomendasi tempat wisata yang ada di Kuancing Yang bisa kamu kunjungi Yang pertama ada air panas sungai Pinang Air panas sungai Pinang ini Terletak Sekitar 33 km Dari kota Talu Kuantan Berlokasi di desa Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singi Kemudian ada Danau Masjid Koto Kari Yang merupakan danau buatan Dengan luas 200 x 800 meter Berlokasi di tengah Perkebunan karet Kecamatan Kuantan Tengah Berlokasi di desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singi Kemudian ada Hutan Kota Pulau Bungin Hutannya seluas 37.313 meter persegi ini Memiliki pohon-pohon jati yang rindang Dan menjulang Sehingga menciptakan udara yang sejuk di sekitarnya Jadi buat kamu yang ingin refreshing Bisa banget kesini Lokasinya ada di Kota Talu Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singi Kemudian ada Air Terjun Patisoni Air Terjun ini memiliki Ketinggian 50 meter Dengan 3 tingkatan Debit air terjunnya Agak sedikit lebih besar Jadi Untuk kamu yang ingin Berkunjung kesini Agar Sedikit hati-hati ya Dengan air terjunnya Lokasinya ada di Seberang Cengah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singi Kemudian ada Air Terjun Batang Koban Air Terjun Batang Koban ini Memiliki 7 tingkatan Setiap tingkatannya Memiliki ukuran yang berbeda-beda Dan Air Terjun ini Agak sedikit jarang Dikunjungi wisatawan Dikarenakan akses jalannya Yang Agak susah Dan membutuhkan banyak keberanian Air Terjun ini Berada di Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singi Yang terakhir ada Air Terjun Guru Gemurai Air Terjun ini Sangat populer Di kalangan warga Kuantan Singi Juga memiliki 7 tingkatan Dan Ketinggian air yang berbeda-beda Letaknya di Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Kecamatan Kuantan Kabupaten Kuantan Singi Nah itu tadi Beberapa berita Yang bisa Aku sampaikan Dan beberapa Tempat wisata Yang bisa aku rekomendasikan Dan beberapa Tempat wisata Yang bisa aku rekomendasikan Kita sudah Berada di Penghujung video Terima kasih Untuk kamu yang Sudah menonton Video aku Sampai ke Menit ini Terima kasih banyak Dan Lebih kurang aku Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati